Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk besok minggu 25 September 2022. BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia mendapat peringatan dini. Adapun BMKG merilis perakiraan cuaca tersebut melalui laman resminya bmkg.go.id. Dilansir laman resmi BMKG sirkulasi siklonik terpantau di Kalimantan Barat bagian Selatan dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Laut Jawa hingga Selat Karimata, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur. Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Samudera Hindia Barat Aceh hingga Aceh, dari Lampung hingga Bengkulu, di Kalimantan Utara dan di Jawa Barat, serta daerah konfluensi terpantau di Samudera Hindia bagian Barat Gaya Sumatera dan Samudera Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di sebagian besar pesisir Barat Sumatera, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gurun Talo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton